Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 teknologi dan perkembangan ekonomi sekarang tentu ada dampak-dampak ekses-ekses yang perlu kita antisipasi juga dengan adanya destinasi destinasi wisata baru nah biasanya juga itu memerlukan pengawasan terhadap penyelagunan narkoba ditambah dengan itu tentu kita mengetahui bahwa new psikoaktif substances yang sekarang sudah ada kurang lebih 800 jenis di dunia dan di Indonesia sudah kita identifikasi kurang lebih 74 nah ini juga akan sangat berpotensi untuk tetap bertambah antisipasi yang perlu kita lakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala yaitu tetap kita melakukan pemutusan terhadap supply atau paling tidak memurangi supply itu yang pertama dengan cara melaksanakan pemberantasan melalui upaya-upaya penegapan hukum mencari menemukan menyitap menangkap menahan kemudian membawa keperanjilan kemudian yang kedua pencegahan bagaimana kita mengurangi permintaan dan masyarakat atau supply reduction dengan cara melakukan perdekatan-perdekatan melakukan penyebaran informasi kampanye antinarkotika dan seterusnya sehingga kita harapkan permintaan pasar pengguna dari masyarakat Indonesia berkurang dengan demikian maka pasokan juga diselangi jika penggunanya tetap banyak maka saya pikir dan ini pasti sindikat narkoba internasional dengan senang hati tetap men-supply kemudian yang ketiga terhadap mereka-mereka yang sudah menjadi pengguna atau pecandu kita lakukan rehabilitasi mengurangi dampak dari ketergantungan narkoba atau harm reduction seperti tadi disampaikan dari kebijaksanaan kepala BNN sekarang ketiga hal ini harus kita lakukan dengan konsisten paralel dan seimbang itu saya kira dari saya sedangkan tadi ada 650 kota yang dikerawan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala kemudian kebijaksanaan tembak mati nah saya kira di BNN ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan kalau anggota BNN turun ke lapangan jika ada perlawanan melarikan diri itu termasuk perlawanan maka senjata yang diberikan negara itu dimanfaatkan bukan disimpan di satu apalagi apalagi kalau tersangka atau orang yang menjadi target kita melakukan perlawanan terlebih kalau membahayakan ketugas maka pasti prosedur-prosedur yang sudah baku akan dilakukan oleh anggota dan mereka sudah tahu persis apa yang harus dilakukan dan kita juga tidak ingin kalau penembakan penembakan di jalan menjadi peradilan jalanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kita setuju ada hukuman mati saya kira bukan BNN saja yang perlu didesak untuk melakukan tembak di tempat ada pelaku-pelaku yang sudah inkrah yang secara hukum sudah selesai tidak ada resiko maka itu juga perlu harus segera di eksekusi saya kira ini juga perlu kita dorong terima kasih dari 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 terima kasih Pak Bipinan Pak Palang saya berhenti saya berkata dulu saya baru selinggui Pak dari kira-kira Pak sebelumnya saya kejanti di Pak Bumah jadi saya sampaikan saja ada data yang terkait dengan TPP mungkin yang lain sudah disampaikan oleh Pak Perdaji bahkan Pak Diri Beratas dan lain sebagainya yang yang perlu teman-teman catat semua disini selama yang berkata untuk TPP saya pasal Bipinan saja saya dapetkan dari Poli ada dua Bapak SPDP yang kita terima yang yang penting kemudian yang penting dari Benven ada SPDP saja yang TPP baru 25 kita 2019 ini yang terima kemudian perlima berkas perkara 17 kemudian tahap P21 15 perkara 15 perkara kemudian tahap 1 bahwa 15 kalau kita bercerita tentang masalah TPP ini mungkin sebaiknya BNPK yang mungkin banyak tapi paling tidak perkara TPP ini menyangkut permasalahan korupsi kemudian narkotika biaya cukai dan sebagainya itu masuk banyak masalah TPP saya konsentrasi masalah terkait dengan narkoba saja kebanyakan bonus operandi daripada TPP yang kita katakan ini ada penggunaan terhadap money changer itu yang paling besar kemudian pembelian beberapa produk properti apakah tanah dan sebagainya ini mereka cuci semuanya tapi paling banyak money changer yang dipergunakan dan beberapa yang kita putus perkara-perkara tersebut untuk perkara TPP yang saya lakukan tadi masih berlangsung di beberapa perjalan khusus permasalahan berkenaan kejaksanaan ini mungkin peraturan yang dikitar yang kemudian penangannya dimasukkan ke dalam kejaksanaan kejaksanaan semuanya ini yang bisa saya berkenaan permasalahan permasalahan mungkin Pak Fala lebih banyak bercerita tentang ini terima kasih berkenaan tentang tren jaringan peredaran dalam narkoba di Indonesia sejak 2019 setelah mendapat informasi data dari BNN kami selalu berbeda terus intinya kita harus bekerjasama sinergitas kolaborasi kita tidak bisa bekerja sendiri kita memberantas narkoba karena sebab itu di 2019 Februari kita sudah mencanakan perang terhadap narkoba dan tidak main-main ada beberapa hasil dari pendegangan hukum yang dilakukan Polri dan BNN ada beberapa oknum petugas yang sudah di pidana dan beberapa warga binangan yang masih aktif kemampukan medaran juga sudah ditindak dan kita tidak akan menutupi lalu selanjutnya program prioritas dari Direkturat Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan Pabri 2019 kita akan lanjut lagi di 2020 yaitu pengawasan pencegahan dan perindahan jadi orientasi kita itu untuk warga binangan masyarakatan bagaimana kita dapat mengawasi peredahan gelap lakoba di dalam lapas maupun di luar lapas selanjutnya adalah pencegahan kita melaksanakan beberapa inspeksi mendadak kita operasi besar-besaran bekerjasama juga di lapangan dengan pihak BNN BNN di wilayah BNN provinsi BNN kota dan juga kita gandeng di hak polis yang kira-kira seminggu yang lalu kita mengadakan besar-besaran bahwa kita semua tidak menginginkan adanya peredahan gelap kembali di lapas maupun di hutan di seluruh Indonesia lalu selanjutnya dalam perindahan ini sesuai kewenangan dari Direktur General Masyarakatan kita sudah menjatuhkan beberapa sanksi yang kita jatuhkan untuk narkipidana adalah utupan sunyi dan tidak akan diberikan hak-haknya dan akan dipindahkan sesuai sinergitas kita dengan aparat penegak hukum lainnya agar dapat diungkap jaringan-jaringan yang lebih besar dan berdampak terhadap pemberantasan narkoba itu sendiri lalu selanjutnya di 2020 kita akan merehat baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap 21.450 kira-kira seperti itu di 2020 ini merupakan salah satu upaya pencegahan jadi tidak ada lagi sampai di menurut di 2020 juga kita akan mendorong upaya-upaya pembinaan ketrampilan pembinaan kepribadian bagi pecandu nakoba tetap di 2020 juga kita akan lakukan tes urin bekerjasama dengan BNN dan pihak polisian yang terindikasi jadi kita pelajari semua assessment terindikasi bahwa narapidana maupun tugas itu melakukan penyelagunan menang jadi dari Bapak Menteri juga Bapak Profesor Yasona kalau lebih tidak main-main sudah kita harus benar-benar serius di 2020 untuk berangkat saya rasa itu yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf apapun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Menteri itu adalah kejahatan yang bisa berusaha generasi bangsa jadi kita bertanggung sampai situ untuk agar generasi bangsa generasi generasi ini bisa terlindungi oleh Bapak Menteri Menteri itu adalah TNI dari Poli yang bisa kami sampaikan demikian terima kasih semuanya berkata terima kasih